Air Langga Hartarto sebagai Menko Perekonomian merespons usulan terkait penerimaan bantuan sosial untuk korban judi online Jumat 14 Juni 2024. Menurut Air Langga, korban judi online tidak tergolong kategori yang seharusnya mendapatkan fasilitas bansos. Sembari bercanda, Air Langga bilang korban judi online tidak seperti dengan mitra ojek online atau ojol yang pernah mendapatkan bansos dari pemerintah. Kalau judi online kan judul namanya. Kalau judul tidak dapat fasilitas seperti ojol, ujar dia sambil tertawa. Di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat 14 Juni 2024 sementara itu Presiden Jokowi dikabarkan akan segera mengesahkan Satgas Pemberantasan Judi Online. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengatakan Satgas ini akan dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto, wakil ketua oleh Menko PMK Muhajir Effendi. Kemudian Ketua Harian Bidang Penegakan Hukum oleh Kapol Rilistio Sigit Prabowo dan Ketua Harian Bidang Pencegahan oleh Menkominfo Budi Ari Setiadi. Di sisi lain Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti masyarakat untuk tidak terjun menggunakan judi online. Ex-wali kota Solo itu menyebut apabila masyarakat mempunyai reseki, alangkah lebih baik ditabung atau dijadikan modal usaha. Pasalnya judi menyebabkan berbagai masalah bahkan bisa menimbulkan korban jiwa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!